hai oke selamat sore setelur semuanya ini saya di Klaten ya ini ngecek unit elep lagi harus seri Adi Putra tahun 2009 ini barangnya ada dua disini oke kalau kondisinya emang seperti ini kita lihat dulu ya 2009 tuh dashboardnya lumayan utuh sudah ada tape mobilnya kalau ini NKR ya untuk karusia itu apa NKR bukan NHR NKR beda ya langsung aja ke interior dalamnya untuk tempat duduknya masih bagus pakai kainnya bludru kain bludru tempat duduknya ada 323 323 pelafonnya masih rapi juga di Putra DAKTING ada televisinya live Hai 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 Ustaz terpengar Hai 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 bar tinggi untuk tempat duduknya menurut saya sini sempit ya ini sempit ya Hai tinggak nyamannya Hai seni sempit ini tempat duduknya tambahan ya harusnya tidak ada ya akhirnya tidak ada jadi ini sama ini ini kebelakang kalau enggak ini ini sini tiga terus yang jok paling belakang enggak maju udah retak-retak hai oh eh kita lihat ya untuk in apa kilometernya sudah mencapai 700 710.000 ini karena NKR ya NKR ini ada breaknya ini untuk apa eh wiper sama break breaknya itu baik-baiknya hidup ya ini disaklar ke atas balik lagi ini tuas apa persennya juga udah ditambah diperpanjang ini agak halus ya kalau AC nya ini buka satu itu sudah sudah kenceng ini malah mati di depan Hai terus pedal kopling nya sudah kelihatan ya kesihnya ini saya rasa ini juga mobil capek sekali kalau dashboardnya utuh-utuh ini sudah ada apa televisi kecil pengantis pion juga ya 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 kan ya ya untuk yang sebelahnya itu tahun 2002 tahun 2002 ya ini sekarang di Gunung Kidul kecamatan poncong elapshot 2014 warnanya hijau karoseri piala mas 2014 kondisinya mahal prihatin sekali saya enaknya begini dashboardnya sudah enggak utuh ya mister aja udah kayak gini prihatin sekali ya nih sudah dibikinkan seperti ini mobil jelas bukan mobil capek tempat duduknya ini sudah karoseri semacamnya kemudian nanti juga diperluakan tahun-tahun tahun ini kan menurut-menurutnya nanti 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 udah enggak rapi interiornya ya cukup lah kalau kondisi interior aduh emang-emang lantainya utuh tempat duduknya ini kosong belakang udah beda ini miliknya di putra nih kalau lantainya masih utuh bagian belakang piala emas lampu pilar ya stop pilar hai 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 selamat menikmati eh 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 ngomong eh teriih kilometernya 603 603.000 Hai cek AC ya Hai Nah betulan ini saya ada di Jogja di Jalan Kaliurang itu ada elef 2012 Hai karoserinya nyulingling Hai saya pengen ngecek ya kita review dulu ya Hai muda lemnya masih lumayan rapi Oke kita lihat detailnya dulu langsung tak cek mesinnya Hai selamat menikmati selamat menikmati ini untuk dashboardnya juga masih rapi ya masih rapi itu pijakan koplingnya juga masih utuh ya tapi kilometernya kok sudah 600 ribuan juga masih bagus ya motor trimnya masih utuh lantai-lantai juga masih nggak ada yang keropos mesinnya kering untuk mesinnya kering ya kita lihat dalamnya masih rapi ya masih rapi tempat duduknya ada 15 ya belakang 4 3 2 3 depan 2 tuin ductingnya plafonnya juga masih utuh rapi juga rapi juga ini masih rapi tapi menurut saya kalau jok perlu dirapikan lagi jok joknya perlu dirapikan lagi sudah ada loketnya untuk tampilan belakangnya seperti ini ya menurut saya ya lumayan ini untuk bagasi belakangnya masih rapi semua menurut saya masih rapi masih rapi masih rapi pempernya juga sudah divariasi ya dari segi bodi mesin menurut saya sudah oke perlu perawatan dikit seperti di itu yang suara sudah suara aneh di depan cuma kilometernya agak tinggi sudah 600 ribu lampu plafon sodara menghidupkan sedang bawang padang kebijakan yaitu untuk kebijakan yang seharga misalkan mulai terbaru punya kesimpulan ya untuk tiga unit Elf yang sudah saya periksa yang untuk hari ini tadi di Klaten itu ada Elf 2009 karuseringnya Adi Putro tapi tipenya yang NKR bukan NHR ya jadi dia mesinnya NKR terus untuk yang kedua itu tahun 2014 harus serinya piala emas cuman karena akhirnya tekor jadi saya nggak bisa ngecek mesin hanya saja pemiliknya bilang itu sudah turun mesin ya baru saja turun mesin terus yang terakhir 2012 karuseringnya nyulingning jadi tiga unit tadi itu beda tahun beda karuseri tapi kisaran harganya sama Nah kalau dilihat dari video bisa milih lah kira-kira mana yang paling baik kalau menurut saya sih yang siap atau untuk kerja sih yang terakhir kayak gitu untuk masing-masing kendaraan itu selera ya selera sama pilihan lah mungkin sudah paham lah kondisi kendaraannya seperti itu baik mesin baik interior ataupun eksteriornya ya seperti itulah kalau kendaraan mobil bekas apalagi karuseri nah itu memang banyak sekali minusnya nggak bisa fix karena arti mobil ini bener-bener utuh ya kalau bener-bener fix istimewa ya mobil baru tapi karena ini mobil bekas dan ini mobil dipakai untuk apa ya semacam transportasi yang katakanlah sekarang ini travel ya unit elok seperti itu makanya kadang untuk cari unit ini kita butuh waktu enggak cukup sekitar satu minggu dua minggu itu kita nggak cukup paling enggak satu bulan lah itu paling-paling paling satu bulan dan membutuhkan biaya karena posisi unit itu kadang yang jauh tidak mungkin berada di sekitar kita nah kebetulan saya sendiri di di Yogyakarta unitnya ada di luar Yogyakarta yang ada di Yogyakarta ada dua tadi oke seluruh itu saja mungkin cerita saya hari ini semoga ada ada manfaatnya ya Oke kita lanjut menuju rumah ulang sudah cukup untuk hari ini dilanjutkan video lagi ya hai 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 Terima kasih.